Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Nah, kali ini kita mau ngebahas satu aksesoris dari Oto Project lagi. Sekarang kita mau ngebahas tentang karpet Max Matte. Nah, kali ini yang sudah terpasang di mobil Xpander yang sudah di sebelah Asia ini adalah karpet Max Matte 5D. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya Max Matte itu punya dua tipe karpet, yaitu karpet Max Matte 5D dan juga karpet Max Matte 7D. Nanti kita akan lihat perbandingannya seperti apa. Nah, sekarang ini kita akan membahas si karpet 5D-nya dulu nih sahabat Toto. Nah, apa sih karpet Max Matte 5D ini? Kalau misalnya karpet Max Matte 5D ini, itu dia sudah berbentuk mangkuk dan juga bahannya itu agak sedikit kaku nih sahabat Toto. Dan juga kalau misalnya 5D ini, dia memiliki tiga lapisannya, yaitu satu lapisan PVC leather, yang kedua eva foam, dan juga yang ketiga adalah si lapisan velcro atau yang bisa kita sebut adalah anti-slip. Jadi, dia kalau misalnya sudah menempel di bawah permukaan lantai mobil kalian itu nggak bakal bergerak-gerak. Jadi, nggak bakal kegeser-geser gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita lihat di dalam mobil Xpander ini yang sudah terpasang si karpet Max Matte 5D. Let's go! Oke, langsung aja kita lihat bagian depan kanan ya sahabat Toto, yaitu tempat pengemudinya. Bisa dilihat ini karpet Max Matte 5D-nya sudah terpasang. Dia kebetulan ini untuk ya mobil Xpanderia Matic, jadi dia sudah sesuai dengan polanya dan itu ada pijakannya. Jadi, memang sudah dibuat sesuai dengan ukuran lantai mobil dasar kalian. Dan juga ini bisa dilihat ya, ini itu dia sampai ke sisi-sisinya dan juga bagian belakang bawahnya ini sahabat Toto. Jadi, memang sudah tercover semua. Dan ini dia sudah dimakser banget, nggak bakal bergerak karena sudah ada lapisan velcro seperti yang tadi saya sebutin di awal. Jadi, dia anti-slip nggak bakal bergerak-gerak kemana-mana. Dan ini juga sudah ada si Coil Matte-nya. Nah, kalau misalnya untuk yang Karpet Master Fadi ini, dia kalian bisa pilih nih sahabat Toto, mau pakai Coil Matte atau nggak. Nah, kebetulan kalau misalnya untuk yang Xpander ini, kita sudah langsung pasangin si Coil Matte-nya ini. Kalau misalnya ada remah-rema atau ada debu, ada kotoran yang jatuh ke si Karpet Coil Matte-nya, tinggal dicopot aja karena sini sudah ada clip-nya. Ini gampang banget dicopotnya. Ini ada clip-nya, tinggal kita cabut dan langsung dibuka aja. Diambil, keluar lalu dibersihkan gitu. Jadi, gampang banget segampang itu. Setelah dibersihkan, langsung di-click lagi. Nah, oke. Kita lanjut ke bagian kiri. Nah, sahabat Toto untuk yang baris keduanya juga sudah ter-full coverage ya. Sampai depan, bahkan di samping sisi kanan ini juga sudah ter-cover sama si Karpet Nextpad-nya. Dan ini juga tersedia sama Coil Matte dan juga sampai belakang pun juga sudah ter-cover. Nah, lanjut yang baris keduanya. Kita sudah di baris kedua nih, sahabat Toto. Bisa dilihat, ini juga sudah tertutupi sama si Max Matte 5D ini. Bahkan dia juga menutupi sampai si kolong bagian kursi depan ini nih, sahabat Toto. Ini bisa dilihat ya. Nggak cuma separoh-separoh aja, tapi kita membuat ini full. Dan ini juga sudah dilengkapi sama Coil Matte-nya. Jadi, tergantung kalian mau pilih, mau pakai Coil Matte-nya atau tidak. Dan bisa dilihat juga di bagian belakangnya ini, ini juga sudah tertutup sama Max Matte 5D. Kalau misalnya, biasanya kan kalau misalnya Karpet pada umumnya cuma selembaran aja, tinggal ditaruh aja. Tapi kalau misalnya ini, dia sudah menutupi sampai belakang, jadi full cover. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Oke, sahabat Toto, sekarang kita sudah ada di baris ketiganya. Bisa dilihat, ini itu ter-cover dari bagian ujung belakang sampai bahkan ini sampai ke depan. Nah, sahabat Toto, bisa kita lihat juga kalau misalnya, seperti yang saya inginkan kan, kalau misalnya si Karpet ini benar-benar mengikuti si pola lantai mobil kalian. Dan bisa dilihat ya, untuk si baris ketiga expander ini, dia memang ada lubang untuk si pijakan joknya. Dan si Karpet Max Matte 5D ini sudah tersedia pola si lubangnya ini juga. Oke, kalau misalnya si Karpet 5D ini, dia tidak sampai ke bagasi ya, sahabat Toto. Jadi, kalau misalnya untuk bagasinya, dia memang tidak ada si karpetnya sendiri. Tapi kalian bisa menggunakan aksesoris dari Oto Project, yaitu menggunakan trang tray. Nah, untuk si Max Matte 5D sendiri ini, dia memiliki tiga tipe nih, sahabat Toto. Yaitu, yang tipe karbon, tipe premium, dan juga tipe elite. Namun, warnanya hanya tersedia yang kita maja. Jadi, untuk motifnya tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian, mau pilih yang mana. Oke, untuk pemesanan dan juga mau memiliki si Karpet Max Matte 5D ini, kalian bisa langsung cek di e-commerce kita, yaitu Tokopedia dan juga Shopee. Dan juga jangan lupa kalian harus follow Instagram kita di atotoproject. Dan juga jangan lupa follow TikTok-nya, karena banyak banget informasi mengenai dunia otomotif dan juga pastinya tentang aksesoris Oto Project yang lain. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ke teman-teman kalian lagi ada yang mencari si Karpet Max Matte ini. And thank you guys for watching. Oto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax